Halo, selamat pagi semua, sepertinya mungkin untuk saat ini fokus di sesi ini saya akan mempresentasikan dalam bahasa. Setuju? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sudah tahu edisi apa? Wah, kita akan menciptakan siapa yang tahu mengenai produk-produk edisi sebelumnya. Ada bilang oleh top, kemudian ada projek top server dan terkait dengan Hubbard. Oke, saat hari ini saya tidak akan menjadi rasa terkait dengan Hubbard Solution, tapi terkait dengan bagaimana edisi saat ini transform dari model Hubbard Solution, khususnya di Digital Minus. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua mengenai banking industry-study, bahwa trend global saat ini untuk ini banyak terkait dengan HR Digital Adoption, kemudian fintech dan foment banking, dan cybertrick, bahkan terkait dengan bagaimana ada kehadapan global COVID-19. Dan bahwa itu, yang tidak lanjutin terkait dengan yang adanya global COVID-19. Banyak dari kita-kita semua punya sudah tahu on the surface yang mengenai challenge-nya terkait dengan bagaimana dari tiap-tiap organisasi meningkatnya margination, kemudian bagaimana meningkatnya risk dan data loss yang terakhir terjadi beberapa waktu di Indonesia, apalagi terkait dengan program. Kemudian ketiga mengenai growth-nya Challenges Bank. Dan ini memang tidak bisa ditanggupui, menggiri bahwa ternyata memang Challenges Bank ini memang ada dan bagi banyak kita dari segi industri, kompetisi. Kemudian bagaimana ada keadaan post-COVID-19. Nah, dibalik challenge dan trade ini, mungkin Bapak-Ibu sudah sudah tahu bagaimana opportunity yang ada seperti apa. Bahkan kalau kita lihat data sangat berharga saat ini, dimana data ini di tiap-tiap company sangat banyak dan bagaimana tujuannya untuk bisa menjadi pain point, bagaimana mencari kebutuhan klien understand cleanliness, kemudian improve di klien experience. Dan yang kedua mungkin baik-baik mana? Angle-skill technology untuk paling intinya adalah efisiensi pada komersional. Kemudian bagaimana dari pihak-pihak institusi bank, finance, insurance, dan lain-lainnya, bagaimana mencari ekologi partner yang sangat kompeten dan memang berubah pada saat akhir-akhir ini. Kemudian yang keempat adalah, yang penting adalah bagaimana meningkatkan VBase Income. Dan kalau kita lihat sekarang VBase Income menjadi salah satu solusi dengan kompetisi yang panjang, artinya VBase Income ini akan bisa meningkatkan lebih baik dalam segi performance dari industri tersebut. Nah, di sini NEC punya solusi terkait dengan beberapa portal ini. Kita mulai. Jadi, kalau berbicara digital transformasi, kita bisa mengajukan lebih dari di mana empat key poin, empat pilihan yang perlu kita ketahui. Pertama adalah biasanya, kamu lihat, karena proses people, structure, dan teknologi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana proses inovasi, agility, kemudian people bagaimana mengupgrade people platform yang ada di industri tersebut. Kemudian bagaimana mindset dan di industri tersebut. Ini bukan bicara dengan segiapanya juga. Tapi bagaimana middle law, aware, bagaimana perubahan harus wajib dilakukan. Kemudian begitu juga dengan staff people untuk kita upgrade. Pertama adalah pembangunan budaya dan pembangunan budaya, mindset-nya mereka sendiri. Dan ketiga dan keempat adalah mengenai teknologi. Teknologi inilah yang akan menjadi kunci pada saat kita mau leverage dari segi performance di lingkungan finansialitas ini. Ya, jadi disini khusus untuk diperkenalkan VC and VC di digital finance. With power finance with digital technology for every people and companies through every channel at every point in time. Jadi ini VC and VC untuk di segi digital finance. Kita lihat, pertama dari VC-nya VC berkaitan dengan keempat perubahan tadi. Kalau bapak liat, bapak yang boleh lihat disini. Pertama, VC memiliki solusi terkait identifikasi as a service. Seperti yang kita bilang, bapak ini as a service. Dan kedua, terkait dengan as a service. Ketiga, terkait dengan help and risk detection as a service. Dan kita pun juga dibekali dengan data analytics tools di solusi yang kita punya. Kemudian, terkait dengan cyber security. Jadi, kalau bapak yang boleh lihat, VC sekarang juga telah kerjasama ada, Interpol. Bagaimana kita bantu Interpol untuk membangun SOC. Dan kalau memang melihat ini akan di Google, nanti bisa dikatakan bahwa VC, kalau berkaitan dengan interpol, terkait dengan service policy. Artinya, dengan cara service policy, VC cukup bisa diadakan untuk solusi-solusi di industry finance. Kemudian, bicara by Patrick. By Patrick, EDC tidak hanya sebatas menentuk perencaraan cash recognition. Nanti, bapak ibu akan bisa lihat, seperti yang mengerti saya selanjutnya, dan AI blockchain. Mungkin bapak ibu, sekarang lagi booming blockchain ini pada saat 2 tahun terakhir ya. Namun, di EDC, kita sudah mulai dari 2012. Artinya, sudah 10 tahun. Begitu yang kita bisa membangun blockchain. Bahkan, sudah diimplementasikan di India dan Interpol. Dan tata kapan-tata sudah ada. Oke. Artinya, dengan solusi EDC ini, tidak bisa memperambah ke industri-industri sektor lainnya. Pertanyaannya adalah, EDC tidak hanya sebatas sebagai teknologi partner oleh banking atau inversi finance atau insulasi. Tapi, bagaimana kita membuat ekosistem banking sebagai service business, fokus di bisnis, EDC sebagai teknologi partner, dan kita bisa bantu customernya banking tersebut dalam keadaan teknologi. Itu yang jadi bisnisnya EDC bagaimana melibatkan sebuah hal dari industri-industri lainnya. Dan pada intinya, pada untungnya adalah customer experience di mana akan melibatkan semua dalam inclusive finance. Oke. Kemudian lanjut dengan bagaimana proses engineering. EDC punya tip expertise yang jadi innovation-nya, kemudian kita bangun. Ini salah satu case bagaimana kita bangun MVP, neo-minor produk, di mana kita akan bersama dengan banking, kemudian kita pilih new business modelnya, kemudian kita jalankan bersama, bahkan ya kan, menciptakan new value position. Ini poinnya. Dan kemudian kita mengandalkan, mengandalkan dengan data data banking yang sudah ada di saat ini. Dan tidak lupa apa sih, kita ingin cari edukasi, kita butuh EJALIT. Dan EJALIT ini lah yang akan kita bisa mempercepat Anda yang lebaris terhadap performa dari unitasi finance macam. Oke. Kemudian kita bicara kepada skilling and instructor. Jadi kita fokus di tiga pilihan, customer engagement, employee engagement, dan operational initiation. Saya next. Kemudian, nah disini, kalau kita lihat keywordnya disini bawah, saya sebagai bank fokus di industry business industry, dan sebagai NTC fokus di bagaimana men-support teknologinya. Dan paling intinya adalah, bagaimana men-support data data-data yang diberi oleh banking, industry insurance, multi finance, dan lain-lainnya, untuk bisa pertimbangkan dalam performance masing-masing. Oke. Nah ini teknologi DTV Mind. Bagaimana tadi? Bahwa semangat kita adalah, bukan bicara bank sebatasannya dari teknologi mata, tapi semangat kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke, tujuh-unjuhnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke, dengan data-data sebut, tujuh-unjuhnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke, kita bisa membantu dari back ataupun customer-customer software dari bank. Oke. Ini bicara by-metric. Jadi, kalau kamu lihat, bicara by-metric edisi. Di sini, kita bisa mulai dari solusi use case yang kita ada, bahwa mulai dari QIC, mungkin sudah menggunakan semuanya sudah menggunakan di QIC. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah sebesar di atas QIC saja? Karena QIC bisa jadi langsung kayak terlalu cabir. Namun, kita melihat bagaimana solusi biometrik ini, kita deploy on-premise di data, di masing-masing institusi organisasi dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian, kedua adalah, becahan setelah menggunakan QIC tersebut, itu pasti digunakan untuk kontentifikasi. Bahkan, yang menariknya adalah, NDC sudah digunakan di QIC banyak tabang dan banyak di negara lain. Berarti, kemudian bahkan, use case yang kita gunakan termasuk pada saat kontentifikasi. Mungkin sekarang kita menggunakan kontentifikasi pakai username, password, ataupun pakai PIN, ataupun pakai OTP. Namun, pertanyaannya adalah, secara security, itu paling, saya pasti sangat renta. Nah, kenapa NDC, bisa menggunakan solusi bi-metric-nya, untuk menggunakan use case, terpasuk, di customer QIC detection, misalkan, lewat CCTV, cukup dengan NDI saja. Kemudian, kita bisa juga digunakan akses kontrol, pada saat masuk ke ruangan, ataupun bisa akses komputer-nya, laptop-nya, bahkan di negara lain. Kalau Bapak Ibu lihat di Taiwan. NDC sudah bekerjasama dengan salah satu bank. Untuk menggunakan ATM-nya, itu tidak perlu lagi pakai, kartu, tidak perlu lagi pakai, kit. Cukup dengan, wajar saja, yang digunakan. Kemudian, begitu juga dengan, base payment, untuk, misalkan, pada saat transaksi di POS. Artinya, di POS itu, kita gunakan, tidak perlu lagi gunakan, semuanya pantas, kemudian, semuanya, tanpa ada pakai QR code, semuanya berangkat wajar. dan, juga, secara-cara juga, mengenai, mengenai, channel yang lain. Kemudian, next. Ini salah satu news case, yang ada di, yang kita bikin, video depan. Jadi, kalau kita lihat di sini, mulai dari payment, mulai dari akses kontrol, mulai pada saat, mereka, mereka lakukan, verifikasi di awal. Itu semua, menggunakan wajar. Oke. Nah, kalau bicara ByBetric, tadi, mungkin Bapak Ibu akan tanya, ByBetric NEC itu, seperti apa sih? Kalau kita lihat, ByBetric NEC itu, juga mengucapkan, iris, face, dan akustik, voice, figure weight, dan tim. Oke. Artinya, NEC sudah dari tahun, artinya, sekarang sudah 30 tahun, tapi, NEC sudah berkembangannya. Kemudian, pertanyaannya adalah, seberapa, bagus, seberapa nama-nama NEC. NEC number one, karena kita bicara nya, nama-nama NEC, dimana, nama-nama NEC itu, bahwa kita, dari, nama-nama NEC, yang menyatakan bahwa, raksa akurasi, saha speed, nama-nama NEC, kemudian, terbaik-mudian, dari irisnya, dan juga tempat, figure brain. Nah, ini contoh, mengenai solusi, di, yang terakhir, bagaimana tasikan. Kalau Bapak Ibu Lian, ini di tengah India, penduduk, dia itu 1,2 miliar penduduk, India, menggunakan, biaya baik 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 NEC untuk, base, IELTS, dan figure brain. Biasanya juga di Singapore, kalau di Singapore, pada saat ini, di regrasinya, menggunakan, bayang modal dari IELTS juga. Dan juga di regras. Nah, sekarang, terkait dengan solusi, wang kaya jubat. Tadi saya bilang, JDRN Key Based Income. Artinya, Key Based Income ini, kita bicara tentang kaya jubat, artinya, banking sebagai, selling agent terhadap produk-produk, dari, misalkan, bonds, atau, di sini, kita tahu bahwa, semakin tingginya, ekspertasi dari customer, mengenai, produk-produk baru. Dan, kemudian, yang kedua, bagaimana, flexi lebih tinggi. kemudian, seberapa cepat, perubahan ini, akan bisa diakomodit, terhadap sesuatu. Dan, ketiga, kemudian, operasional risk, dan, satu lagi, regulatory. Artinya, di sini, EDC punya solusi, terkait dengan, di mana, EDC mengakui, Avalok, 2 tahun yang lalu, di mana, kita bisa support, seluruh klien, melalui, buat operasional center. Di mana, cross-process, sampai ke back office, itu bisa diakomodit semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana, customer yang sudah berapa banyak, customer yang ada, misalkan di global, dan EDC. Oke, kita ada 2, solusinya. Nah, terutama dari out-premise, berdua dari SAS. Kalau kita bicara out-premise, kita sudah, ini, beberapa, yang sudah kita, implementasikan. Dan, kalau bicara di Indonesia, ada 2, ada 3 sekarang. Baik itu, BCA, Mandiri, satu lagi, ada BMI, yang sudah implementasikan. Yang sudah, lagi, oleh BMI Project, dengan BCA, dan Mandiri, sudah live. Artinya, kita di Indonesia, secara regulatory, sudah combine dengan, dengan solusi yang di Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana, kalau misalkan, Bapak Ibu, ingin, wad pelanjung ini, kamu tidak apa, butuh dengan, kita masih, open dengan, modern, modern. Artinya, kita berubah dengan, solusi-solusi, yang akan kita bikin, kerjasama dengan, para bank, dan lain-lain. Dan juga, dengan SAS, atau bahkan, mini as, software as a service, kita sediakan juga, dari beberapa negara lain. Kemudian juga, bisnis proses as a service. Sampai, day office-nya, kita juga, support. Oke, ini bicara digital banking, Banksoft, asset balancing, financial solution, yang kita punya. Kemudian, bicara analitik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, data itu sangat paham, sangat berharga. Cuma, pertanyaannya adalah, struggling dengan AI. Ya. Bicara AI, artinya, kita lihat, dari research, menunjukkan ada, 20% perusahaan, yang major terhadap, AI, dan lain-lain. Kenapa? Karena, kenyataan kita lihat, masalahnya, masalah sama semuanya. Kurangnya, sekitarannya, kemudian, ada kesulitan dalam, menurut. Ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan, data saintis, data analitik, semua itu, saat ini, masih banyak di cari. Karena kebutuhan dari masing-masing, tidak perlu. Nah, dengan banyak yang dicari oleh masing-masing, makanya sangat terbatas oleh orang-orang tersebut, akhirnya apa? kita membantu, salah satu, salah satu, solusi, untuk analitik, adalah solusi ini, yang kita, dn-coverning, buat data AI. Kemudian, disini bagaimana kita bantu, baik, ataupun, insulat atau multi-finance-nya. Dari mulai, dari default risk-nya, kemudian, detektorization thought-nya, kemudian, termasuk, data panel-nya. Bahkan, disini, bahkan, kita juga, bagaimana, meng-decrease customer charge. Ini paling penting. Bagaimana, supaya, customer itu, menjadi, apa yang sudah bukan upset, dan gross-nya, dari orang-orang yang butuh, ditawarkan ke, customer-customer. Oke. Dan, solusi yang sedisi yang lakukan adalah, dari mingguan, bulanan. Itu, kita default, dari pengatian. Dan, kita bisa, sampai 10 kali scale, untuk implementasinya. Kenapa? Dan, nanti, kita akan saja jelaskan. Akhirnya, pada intinya adalah, bagaimana, tadi, kembali lagi bisnis kita adalah, bagaimana, banking, financing, dan lain-lainnya. Itu, fokus di bisnisnya mereka, biar kami yang supporting technology-nya. Bagaimana cara kerjanya kita? Oke. berbeda, misalnya, paridensual data science proses. Ada, proses dari, hitungan bulanan, mingguan, dimana, kita harus butuh, analis, butuh data, analis, butuh data scientist, dan bentuk yang lainnya. Akhirnya, bisa jadi satu divisi itu, bisa sampai, 50 sampai 100. Kemarin, saya diselesaikan salah satu bank, bahwa, mereka sudah, ada 130 orang-an, di bank itu, khusus untuk data scientist ini. Namun, berapa lama, pengejiannya, itu sudah bulan-bulan. Kenapa? Kuncinya adalah data cleansing, dengan bicara data kotor. Nah, bagaimana NC bisa memberikan solusi? Kalau Bapak-Ibu lihat di sini. Kita lihat di sini, perbedaannya adalah, pada saat proses di, pada saat data collection, pada saat data EEL, pada saat sudah di extract, unpopulate, itu semua, kita menggunakan, menggunakan AI for teacher engineer. Bahkan sampai, semua automated machine learning. Bahkan kalau belum, kita bisa lakukan sesi, buat-buat, nanti diskusi, apa yang kita bisa, kita share mengenai use case-use case, ada di beberapa negara lain. Nanti Bapak-Ibu bisa, berkunjung kebud kami di depan, kemudian nanti, kita akan bisa diskusi lebih lanjut. Nah, kemudian bicara AI tadi, kita mulai, bicara dengan, bicara networking. Di sini, NEC, kolaborasi, dengan Unicorn Network, di mana solusinya, kita membawa adalah, end-to-end AI engine, dari endpoint, customer, misalkan seperti, handphone, laptop. Kemudian, yang jadi masalah adalah, pada saat kita lagi diskusi, lagi, lagi disk, kemudian, jadi, ada, unstable connectivity, kemudian, ketika kita tanya, bagaimana, ada postnya, bisa jadi, bagaimana, kita bagaimana memastikan, Wi-Fi Assurance-nya, Wi-Fi Assurance-nya, sampai, sampai ke, ruang-nya, bootless switch-nya itu, sampai internet profile-nya itu, bisa kita, jadi, kita bisa melakukan, analitik terhadap, potensi agar, unstable connectivity. ini, dan, point-nya adalah, bagaimana, visibility-nya, yang bisa kita lihat, dan bagaimana, AI ini bekerja untuk operation, day-to-day-nya, dan, untuk, tentasinya, ekor-services, top, saluran agility, bahkan, kerjaan terakhirnya, dengan digital enablement, di mana, interaksi dengan, positifikasi, wayfinding, asset tracking, dan lain-lainnya. Jadi, tidak bisa sempur, dari segi, AI ini. Kemudian, kenapa EDC, ini jadi pertanyaan dong, bagi teman-teman semua. EDC yang sebelumnya, adalah, kemudian server, kemudian proyektor, dan laptop. Nah, sekarang, di ini, EDC saat ini, sudah, mungkin lebih dari, lima tahun yang lalu. EDC pada pengaruhi, sih, beberapa, setelah perusahaan-perusahaan, misalnya, awal-awal dari, Bengsog, dan, di mana, saat ini, EDC sudah, 120 tahun lebih. Artinya, tidak bisa, tidak, sudah terukun, di mana, kita punya, jadinya, sampai, 400T, atau, 27 miliar, biasa dalam. Dan, kita ada, 249 tahun, di seluruh negara. Dengan, totalnya, 117.000, dengan, kita punya, dedicated research, AI, itu ada, artinya, di sini, Bapak, Ibu, jangan khawatir, terlihat dengan emisi, Pak, emisi seperti apa, kemudian, nanti kita juga, bicaranya dalam, kita, untuk jangka panjang, nanti kita bangun ekosistem, bangun teknologi, bangun-bangun kolaborasi, co-creation, dengan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dengan, dengan harapan, karena, kita, tumbuh kesana, baik dengan, oke, kemudian, nah, ini, terakhir slide dari saya, artinya, solusi yang, edisi lakukan, mulai dari, satelit, kita punya, sampai, nah, solusi-solusi ini, yang kita, bagian, kita implementasikan, di, industri-industri, perubahan, komunikasi, kemudian, industri-industri, manufaktur, dan transportasi, artinya, kita punya peluang, kita upgrade dengan, kasar-kasar yang, ya, yang eksisting, yang ada di, kasar-kasar, baik, oke, itu sekian dari saya, terima kasih, terima kasih. Ladies, gents, let's get up.